Hai girls, gimana kabarnya? Ketemu lagi di official youtube channel cewebanget.id Kulit terasa gatal-gatal, ini mungkin terjadi akibat gigitan serangga, dehidrasi, udara yang kotor, alergi, dan sebagainya. Apapun penyebabnya, tentu gatal pada kulit kerap bikin kita gak nyaman, sehingga kita perlu tahu produk atau bahan yang dapat mengatasinya. Kalau lebih percaya pada bahan alami, ini dia 5 bahan yang bisa digunakan untuk meredakan gejala gatal pada kulit. Yang pertama, lidah buaya. Bicara soal masalah kulit, kita gak mungkin nih meninggalkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk mengatasinya. Gel dari tanaman yang satu ini dapat membantu meredakan iritasi akibat gatal pada kulit atau akibat kulit kering girls. Selain itu, lidah buaya juga dapat melembabkan kulit dan menjaga hidrasi kulit dengan baik. Tapi ingat, selalu lakukan uji alergi dulu sebelum langsung menggunakan lidah buaya pada kulit dan area yang terkena gatal ya. Selanjutnya, es batu. Gatal pada kulit biasanya menimbulkan sensasi meradang dan panas. Untuk meredakan gejala tersebut, kita bisa gunakan es batu. Kompres area yang terasa gatal dengan es batu atau pantong air yang sudah dibekukan dan terbungkus kain, kemudian letakkan pada permukaan kulit yang terasa gatal. Cara ini akan membantu kita meredakan gejala gatal-gatal seperti kulit yang terasa panas dan iritasi. Kemudian kunyit. Kayak manfaat bagi kesehatan, kunyit juga diketahui baik untuk perawatan kulit lho girl. Rupanya, kunyit bisa menjadi obat alami untuk mengatasi gatal-gatal nih. Pasalnya, kunyit mengandung senyawa aktif kurkumin yang mengandung sifat anti-implamasi dan bakteri sida, sehingga dapat mengobati peradangan dan gatal pada kulit. Lalu, oatmeal. Oatmeal bukan cuma berguna sebagai bahan santapan pagi lho. Ternyata, oatmeal juga bisa digunakan sebagai obat alami untuk mengatasi gatal. Ini karena oatmeal memiliki sifat humectan untuk melombapkan kulit. Selain itu, konon oatmeal mengandung zat anti-implamasi dan antioksidan untuk mengatasi berbagai masalah kulit. Yang terakhir, minyak kelapa. Gatal-gatal pada kulit menyebabkan peradangan yang kadang menimbulkan rasa sakit ya. Nah, minyak kelapa adalah solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut berkat sifat anti-inflamatinya. Minyak kelapa pun mampu memicu peningkatan kadar antioksidan, sehingga membuat radikal bebas lebih stabil dan mengatasi peradangan yang memicu kulit gatal. Cara ini dianggap ampuh juga untuk mengatasi gatal akibat alergi. Nah, itu dia girls 5 bahan alami yang ampuh atasi kulit gatal-gatal. Informasi tadi juga bisa kamu akses di website-nya cewebanget.id. Jangan lupa untuk subscribe channel youtube-nya cewebanget.id, lalu like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai ketemu di video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!